Banyak jalan agar skripsi kamu cepat selesai. Apa itu? Salah satunya adalah mengikuti riset roadmap dari dosen. Apa itu Prof? Bagaimana penjelasannya? Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Di sini kalian akan mendapatkan informasi, tips, sukses belajar di perukuran tinggi. Yang sudah subscribe, terima kasih ya. Yang belum, ayo buruan subscribe. Oke, langsung saja saya ingin membahas tentang bagaimana salah satu cara kalian selesai cepat skripsinya, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, jangan lama-lama ya, dengan mengikuti topik penelitian yang berdasarkan riset roadmap dosen. Nah, itu apa Prof? Bagaimana penjelasannya? Nah, oke, langsung saja. Pertama, kita tentu harus mengetahui apa yang dinamakan riset roadmap atau peta jalan penelitian dari dosen. Kamu harus tahu bahwa setiap dosen di seluruh dunia, enggak cuma di Indonesia, itu punya namanya peta jalan penelitian. Ya, gampangnya kalau mau menuju ke satu tempat, itu kan harus ada jalannya, harus ada petunjuknya, bagaimana sampai ke sana, apa saja yang harus dilalui. Nah, kira-kira begitu. Peta jalan yang menunjukkan, yang berisi tentang karya-karya penelitian, karya-karya publikasi, dan juga karya-karya komersialisasi. Kalau itu dimungkinkan oleh seorang dosen, seorang peneliti. Nah, coba kamu pernah enggak dengar kalau dosen kalian itu punya riset roadmap, kalau belum tanyain. Kalau misalnya enggak punya, gimana Prof? Nah, tanya. Prof, kayaknya perlu kasih tahu ke dosen-dosen saya agar punya riset roadmap. Nah, tapi jangan khawatir, jangan khawatir bahwa sekarang di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek, Bikti, itu semua dosen seluruh Indonesia harus punya peta jalan itu. Walaupun sesederhana, sederhana apapun itu. Nah, lalu bagaimana perhubungannya dengan skipsi saya, dengan penelitian saya gimana? Nah, gini, saya mengajukan beberapa jalan ya agar bisa kamu tahu kalau ngikutin riset roadmapnya dosen, bisa lebih cepat selesai skipsi kamu. Pertama, pelajari dulu publikasi dosen. Publikasi? Iya, tulisan-tulisan dosen, karya ilmiah-karya ilmiah dosen yang ada di jurnal nasional beriputasi kah, yang terindeks di Sinta, ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kamu bisa cari di Google Cendekia ya, Google Scholar, atau di Arjuna, atau di Sinta itu sendiri. Apa itu Prof Sinta? Google Scholar? Garuda? Nah, kamu tinggal ketik di Google, ya kan? Pasti keluar. Nah, itu loh, naluri ingin tahunya harus cepat juga ya. Kan namanya mahasiswa yang cerdas gitu ya. Baik, di situ pertama kali kamu harus pelajari publikasi dosen. Apa sih yang sudah dikerjakan dosen, yang sudah ditulis dosen? Dalam karya ilmiah-karya ilmiahnya dosen itu. Ada yang berbahasa Indonesia ya, di Sinta, di jurnal-jurnal yang terindeksasi di Sinta ya, itu biasanya ya, sebagian besar masih bahasa Indonesia. Tapi ada juga jurnal-jurnal yang terindeks di Sinta, tapi sudah menggunakan bahasa asing, termasuk bahasa Inggris. Nah, di situ setelah kamu tahu publikasinya dosen, di bidang-bidang tertentu, di bidang studi kalian ya, di pro di kalian, pasti kan ada sub-sub kajian ya, sub-sub disiplin. Nah, pelajari. Wah, Bapak ini pelitihannya apa ya? Ibu ini pelitihannya apa ya? Prof ini pelitihannya apa ya? Nah, coba kamu cek, kamu banding-bandingkan gitu ya. Kalau itu sesuai, kamu oke, ya kamu datangin dosennya. Nah, kemudian bisa mulai diskusi gitu ya. Itu, kalau sudah ketemu nanti diskusi, wah, jamin lebih cepat gitu ya. Nah, prof itu kan hanya dari publikasi. Kalau yang lainnya gimana? Oke, tenang, sabar aja, sabar. Yang kedua adalah, pelajari juga penelitian dosen. Namanya research roadmap. Ya kan? Teta jalan penelitian, pasti ini dosennya penelitiannya apa? Cari gitu ya. Tanya juga, Bapak, Ibu, makin meliti apa sih? Nah, misalnya ini ya, ketika video ini dibuat, sedang ada pembukaan call for proposal untuk penelitian hibah dikti, ya, ristek dikti gitu. Nah, biasanya dosen seluruh Indonesia sedang berebut tuh, sedang berusaha maksimal gitu. Menulis proposal agar proposalnya nanti juga bisa didanai. Nah, disitulah proposalnya, proposal penelitian. Lihat track record dosen. Meneliti apa? Pernah meneliti apa? Dan sekarang sedang meneliti apa? Dan ke depannya meneliti apa? Akan meneliti apa? Nah, itu terlihat dari research roadmap-nya. Nah, biasanya kalau kita udah tahu publikasinya, ditarik mundur, tarik ke belakang, itu biasanya dari penelitian dulu baru dipublikasikan. Nah, gitu. Walaupun tidak semua publikasi itu hasil penelitian ya, ada juga yang hasil pemikiran. Nah, nanti kita diskusi nanti soal itu. Pemikiran penelitian seperti apa? Prof, saya pusing. Nanti, nggak usah pusing. Sekarang fokus ke topik ini. Nah, kembali. Pelajari penelitian dosen. Lagi meneliti apa dosen saya? Kalau kamu bisa masuk ke penelitian dosen itu, bisa bicara baik-baik dengan dosen, dan dosen juga berkenan. Bapak, bagaimana kalau saya juga ikut ya penelitian itu? Atau sebaliknya, dosennya malah bilang gini, kamu kerjain aja satu bagian dari penelitian saya ini. Aspek tertentu dari penelitian saya ini. Ini untuk tugas akhir kamu. S1 atau S2. Bahkan kalau itu S3. Wah, luar biasa ya. Bakal keren. Jamin. Cepat tulisannya skripsi kamu. Kenapa? Nanti jawabannya di belakang. Nah, kalian kan juga ngikutin media sosial kan? Pasti punya akun media sosial kan ya? Nah, ikuti juga media sosialnya dosen. Wah, kepoin dosen dong. Wah, enggak apa-apa. Zaman sekarang ini penting. Agar tahu apa yang sedi kerjakan dosen. Biasanya dosen-dosen yang aktif, dia punya. Media sosialnya apa ya? Kalau mau apa itu Instagramnya? Apa itu? TikToknya mungkin punya TikTok nggak? Punya. Ah, udah tahu TikTok saya? Nah, coba search ya di TikToknya. Tietamur Sitama ya. Silahkan ya, follow. Di situ kamu juga akan dapat informasi ya. Seperti bagaimana gitu. Belajar, research, sukses di perkuatan tinggi ya. Banyak deh. Cuma saya belum berani joget-joget di situ gitu ya. Malu. Oke ya. Ikut media sosial dosen. Di situ dosen mendisiminasikan karya-karyanya. Tadi publikasinya apa? Dia disiminasikan. Paper saya baru terbit di jurnal ini. Judulnya ini. Silahkan disitasi. Silahkan dibaca. Kemudian juga, saya lagi penelitian ini. Nah, apa ada masukan. Oh, saya lagi penelitian lapangan ini. Ini hasilnya. Atau saya lagi seminar ya. Saya mau jadi pembicara di sana. Webinar dan lain-lain. Di situ semua biasanya di media sosial dosen ada. Nah, itu ya beberapa hal, tiga hal yang bisa membuat kamu dekat tentang research roadmap dosen. Nah, tapi hal yang terpenting, hal yang terpenting nih harus saya sampaikan ya. Yaitu adalah kamu langsung meminta kepada dosen, Bapak Ibu dosen, sebenarnya apa sih research roadmap dari Bapak Ibu? Apakah saya bisa tahu? Apakah saya bisa mengetahuinya? Kemudian saya bisa berpartisipasi, bisa berkontribusi, sehingga nanti bisa mendukung gitu untuk research saya. Nah, pasti sedang banget. kalau dosen ditanya mahasiswa tentang research roadmap-nya. Kenapa? Karena dosen juga terbantu. Apalagi kalau kamu mau bantunya serius gitu. Misalnya, mencari data, membantu, mencari literatur terkait, atau mungkin dari yang kecil-kecil, atau membuat satu bagan, gambar, dan lain-lain. Nah, itu tadi teman-teman, beberapa hal ya. Kalian semua yang bisa dilakukan, agar skripsi kamu, kasis kamu, disertasi kamu, bisa cus cepat. Dengan mengikuti topik penelitian dosen. Nah, gimana? Sudah ada yang begitu? Pasti ada dong ya. Ikut tuh teman-teman yang juga sudah sukses ngikutin research roadmap dosen. Itu kata kuncinya ya. Kejar dosen-dosen kalian yang melakukan pelitian dan kamu bisa join di situ. Nanti di video yang lain, saya akan membahas keuntungan-keuntungannya. Apa mengikuti research roadmap dosen? Gitu ya. Sampai ketemu lagi. Sukses buat kalian semua. Para pejuang skripsi, tesis, disertasi, jangan lupa subscribe dan lihat video saya yang lain. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.